oke nah sekarang kita lihat bekal apa untuk jadi seorang seperti Einstein manusia yang mirip Einstein menurut Einstein sendiri yang pertama-tama kita harus punya rasa ingin tahu rasa penasaran penasaran itu penting katanya Einstein yang penting adalah jangan berhenti bertanya rasa ingin tahu punya alasannya sendiri untuk selalu ada pertanyakan apapun aku tidak punya bakat khusus aku hanya bisa ingin tahu jadi kata Einstein keahlianmu apa bakatmu apa kata Einstein saya tidak punya bakat apa-apa malah kekuranganku banyak bakatku cuma satu keingin tahuanku dalam luas jadi mentalnya ilmuwan itu sebenarnya bekalnya kan rasa ingin tahu ini rasa ingin tahu itu apa-apa kamu heran ya kamu tanyakan kamu lihat tadi kok hujan cuma sebentar ya apa sekarang sudah musimnya penghujan ya ini ini telat apa memang sudah waktunya itu kan pertanyaan-pertanyaan banyak ngaji ini kok katanya jam 8 jam 8 lebih 10 belum mulai-mulai ada apa atau ini yang salah siapa mau itu tanya jangan diem aja jadi curiosity itu rasa ingin tahu di sisi kelilingmu ini tidak ada yang normal-normal saja semuanya bisa ditanyakan masjid itu loh kok warnanya hijau ya dimana-mana sering saya lihat juga pakai warna hijau apa hijau itu simbolnya Islam siapa sih yang bilang hijau itu simbolnya Islam terus sejarah tentang warna hijau sebagai warna masjid itu kayak gimana kamu pernah tanya enggak bulan bintang kok terus jadi simbolnya Islam sejak kapan umat Islam pakai simbol bulan bintang itu dan seterusnya itu namanya gerius tapi kan kita enggak kita itu sepokoknya jalan kayak biasanya normal aja kok semuanya ya juga normal-normal saja model baju kalau kayak gini kan model gaya barat kalau jubah kayak timur tengah kalau macam-macam itu kira-kira ada hubungannya dengan iklim dengan geografi dengan ada tradisi dengan kesepakatan masyarakat jawabannya bisa macam-macam ingin tahu lah begitu kamu masuk dari luar ke masjid ini setiap hal yang kamu lihat itu bisa ditanyakan kenapa kok kamu enggak tanya karena segalanya kamu anggap biasa saja berarti kamu enggak bakat jadi ilmuwan orang mau nulis skripsi tesis disertasi itu biasanya gelisahnya pertama apa nyari masalah saya kok enggak teman-teman masalah ya Pak masalah jutaan di sekitar ilmu kok bingung nyari masalah oke ya kalau enggak ada masalah bikin masalah baru nanti kita teliti ilmuwan kan begitu bikin masalah itu kan namanya bikin hipotesis bikin hipotesis kira-kira jangan-jangan ini jangan-jangan itu itu bikin masalah katanya Einstein ia yang tidak lagi bisa heran dan terpesona sebenarnya kayak orang mati matanya tertutup oh itu disindir oleh Einstein kamu kan melek bisa melihat banyak sekali masalah ngaji ini apalagi masalahnya banyak ini ini katanya ngaji misalnya kok enggak ada Quran-Qurannya kan banyak yang tanya gitu ini katanya ini katanya filsafat malah bahasa Einstein kok enggak bahas tokoh-tokoh filsafat oh ini loh banyak yang bisa ditanyakan jadi tanyalah bukannya aku terlalu pintar kata Einstein kamu kan menganggap aku sangat pintar katanya Einstein enggak tapi apa aku mengumuli pertanyaan-pertanyaan lebih lama jadi hidupku penuh dengan pertanyaan jadi Einstein itu kan sejak kecil terkenal autis jadi kalau lihat apa-apa ya direnungi sampai dalam kalau kita kan perhatiannya mudah teralihkan ada apa-apa terus sehingga enggak fokus kalau Einstein punya kelebihan fokus apa-apa mungkin enggak pindah sebelum tahu jawabannya itu bakat ciri seorang ilmuwan dan katanya Einstein jangan menjadi tua berapa lamapun kamu hidup maksudnya jangan jadi tua apa jangan pernah berhenti bersikap seperti anak-anak di hadapan misteri besar dimana kita dilahirkan maksudnya Einstein rasa ingin tahu ini sebenarnya fitrah dimiliki oleh manusia sejak anak-anak anak-anak kita adik-adikmu yang masih balita yang baru bisa mikir baru bisa ngomong itu kan kecenderungannya cerewet apa saja kan ditanyakan ini apa itu apa kan selalu begitu itu kok begini terus usil ingin dicoba itu anak kecil katanya Einstein ini dibelihara harusnya sampai dewasa ya cuma mungkin terus lingkungannya yang membuat dia terdiam mungkin ibu jenggel terus alah cerewet gak usah banyak tanya ah gak penting terus lama-lama dia merasa bahwa bertanya-tanya banyak omong itu jelek jadi katanya Einstein kamu gak usah jadi kalau untuk dunia ilmu jangan jadi tua cerewet lah tanya lah terus kayak anak kecil tadi kejarlah apapun yang kamu ingin tahu gak usah malu-malu gak usah segan-segan gak usah males-males kamu ingin tahu apa kejar saat itu juga anak kecil itu kan gak pernah nanti aja nyari jawabannya mesti ngejar saat itu juga nah apapun pertanyaan yang muncul dalam dirimu coba biasakan sekarang kejar jawabannya saat itu juga tapi saya ngomong misalnya kenapa ya kok warna hijau ini jadi tren banyak masjid misalnya selain warna putih kamu boleh kan pegang hp kan kamu sekarang lebih gampang lagi mengejar jawaban itu ada google yang maha tahu oh itu kamu tinggal nulis butuh coba cek hijau dalam tradisi islam jangan-jangan ketemu ya mungkin adanya bahasa inggris atau bahasa yang lain ya coba kamu gali jangan nunggu besok kalau nunggu nanti apa besok biasanya kelewatan gak jalan lagi sudah kalau kamu punya keinginan apa yang baik target apa yang baik pertanyaan apa yang penting bermanfaat segera cari segera lakukan segera kejar kalau tidak mesti nanti ketumpuk hal lain dan itu terlewat nah biasakan begitu meladeni curiosity ini jiwa ingin tahu jiwa ilmuannya biar hidup terus oke nah nikmati ini ilmuwan itu bisa menikmati ini katanya Einstein tahun-tahun penuh tanya saat pencarian dalam kegelapan dengan harapan yang dalam untuk menemukan jawaban silih berganti semangat dan kelelahan lalu akhirnya muncullah cahaya hanya mereka yang mengalaminya yang dapat memahaminya bayangkan kamu saat kemarin nulis skripsi apa nulis tesis itu kan tahun-tahun penuh pencarian dalam kegelapan penuh harapan dan cepat lulus ada semangat ada kelelahan sampai akhirnya jadi fix ketemu jawaban muncul cahaya itu pengalaman yang luar biasa dunia ilmu itu indahnya disini katanya Einstein dari gelap ketemu cahaya itu kan enak kayak kita di rumah listrik mati tiba-tiba listrik nyala meskipun matinya sebentar itu kan ada wow-nya sebentar bahagianya Alhamdulillah sakampung itu teriak semua begitu listrik nyala ibaratnya ini jadi kalau kamu sedang buntu gak punya jawaban ada masalah terus kamu kejar jawabannya kamu cari buku kamu tanya kesana kemari sampai ketemu jawabannya itu kayak listrik habis mati terus nyala indah menyenangkan jadi kejarlah momen ini dalam hidupmu untuk mencintai ilmu jadi nikmatnya ilmu itu antara lain ada disini ketika kegelapan mau berubah jadi cahaya ketika yang kemarin kamu kejar-kejar dalam kebingungan sekarang kamu paham dalam kelonggaran Alhamdulillah ngerti aku sekarang jawabannya itu nikmat maka Einstein menyarankan di kalimat yang terakhir itu hanya mereka yang mengalami yang dapat memahami maka alamilah kejarlah momen ini oke jadi setelah jadi manusia yang baik sekarang kejarlah ilmu lewat curiosity dan alamilah dunia keilmuan yang indah ini cara untuk hidup yang luar biasa seperti disarankan oleh Einstein bye bye selamat menikmati